Kemesraan Rusia dan Korea Utara yang ditunjukkan dengan kedatangan Presiden Vladimir Putin ke Piong yang membuat NATO merasa was-was. Sinyal kewaspadaan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg dalam keterangannya pada selasa 18 Juni 2024. Stoltenberg mengatakan, perjalanan Putin ke Korea Utara ini harus diwaspadai karena hal tersebut menunjukkan betapa ia tergantung dengan para pemimpin otoriter. Dalam hal ini Stoltenberg menyebut Korea Utara, Iran, dan Cina. Ia khawatir ada potensi dukungan yang diberikan Rusia ke Korea Utara terhadap program nuklir mereka. Terlebih korut dalam beberapa waktu kerap melakukan uji coba rudal balistik. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dnitro Kuleba. Kuleba pun mendesak agar komunitas internasional melawan kemesraan Putin dengan Kim dengan meningkatkan pasokan senjata ke Kiev. Terkait kunjungan Putin ke Korea Utara, para pengamat memerkirakan bahwa Pyongyang berusaha untuk meningkatkan program nuklir, misil, satelit, dan kapal selam bertenaga nuklirnya dengan menjalin kerjasama teknologi militer canggih dengan Rusia. Menurut laporan dari Institute for National Security Strategy atau INSS yang berbasis di Seoul, kondisi kekurangan sumber daya yang kronis di Korea Utara diprediksi bakal mendorong Pyongyang untuk membahas kerjasama di bidang seperti pariwisata, pertanian, dan pertambangan, sebagai imbalan atas penyediaan pasokan militer, kepada Rusia. Prediksi ini diperkuat dengan beberapa tajuk berita yang dirilis oleh media yang dikuasai pemerintah Korea Utara. Terima kasih telah menonton!